Oke teman-teman semuanya kembali lagi di channel DK6060Bro Jadi di konten kita kali ini, Om Bro akan mereview si GoGoBro Jadi banyak sekali yang bertanya, oh GoGoBro itu diupgrade apanya saja Om Bro Nah jadi di konten kita kali ini, konten singkat saja Jadi Om Bro akan menjelaskan detail secara lengkap GoGoBro ini yang Om Bro upgrade untuk Om Bro pakai konten itu apa saja Nanti teman-teman bisa lihat di konten ini Jadi bagi teman-teman semuanya yang baru pertama kali mampir di channel DK6060Bro Ini adalah konten perjalanan, dokumentasi konten perjalanannya Om Bro Untuk eksplor Pulau Dewata Bali Dan eksplor beberapa wilayah-wilayah atau pulau-pulau yang ada di Indonesia Yang sudah Om Bro eksplor, salah satunya adalah Pulau Jawa dan Pulau Lombok Jadi masih banyak PRnya Om Bro Jadi sebelum Om Bro lanjut, Om Bro mau doakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman Beberapa poin yang Om Bro upgrade disini, salah satunya adalah Jok Jadi pertama Om Bro beli Go-Go Bro ini yang Om Bro upgrade itu adalah Saddle atau Jok Motor Yang kedua itu yang Om Bro upgrade adalah lampu teman-teman Jadi karena lampunya ADV ini, seperti yang teman-teman ketahui lampu LED itu kalau kita pakai eksplor Belusukan ke jalan kabut atau mungkin melewati jalur yang hujan atau jalanan yang basah itu tidak kelihatan Seperti itu, jadi itu adalah hal kedua yang Om Bro upgrade setelah Saddle, lampu Dan yang ketiga itu ada di bagian variasi spion, ada penambahan box dan ada penggantian rim teman-teman semuanya Oke, jadi kita akan lihat detailnya seperti apa Jadi yang seperti sudah Om Bro jelaskan tadi ya Jadi ada bagian pengupgradan itu disini adalah Yang pertama kali Om Bro upgrade saat Om Bro beli ADV150 ini di tahun 2020 teman-teman Di bulan Februari adalah Saddle, Saddle ini Om Bro pesan custom Jadi dia kalau kita pakai perjalanan jarak jauh Itu ada penyangganya disini sudah agak rusak nih teman-teman Karena sudah hampir 5 tahun Jadi ini ada penyangga disini yang bikin kita tidak capek Dan disini juga untuk poncengger ini, superman Disini juga sponnya itu cukup empuk ya Jadi memang didesain seperti itu Karena kita akan pakai untuk perjalanannya jauh Kadang-kadang untuk touring lintas pulau seperti itu Terus yang kedua teman-teman Ini ada upgrade di bagian lampu Nah kemarin sebelum Om Bro upgrade rim Itu ada lampu tembak disini itu adalah lampu pertama yang Om Bro pasang Di Go-Go Bro tapi sekarang Om Bro sudah upgrade lampunya Jadi ada lampu disebelah sini Tuh teman-teman, sorry Jadi ada lampu disebelah sini Ada lampu Duramoto X1 Yang berwarna kuning itu dua warna teman-teman Bisa kuning, bisa putih Dan disini ada lampu Duramoto M6 Itu Duramoto X1 Ada saklar di sebelah sini Nanti saklarnya Om Bro mau rapikan dulu Sekarang masih di sebelah sini Dan di sebelah sini teman-teman Nah selanjutnya bagian apa lagi? Bagian box teman-teman semuanya Jadi Om Bro pakai box sat di sebelah sini Jadi kalau kita touring agak lama ya Keluar pulau Atau mungkin menginap-menginap bersama supermam Itu kita pasang boxnya Tapi kalau Om Bro touring seharian Satmori mungkin Atau Satmori Kita nggak perlu pasang box Seperti itu Untuk part berikutnya Yang Om Bro ganti disini adalah Spion teman-teman Spion Jadi kita pakai spion Kalau dulu pakai spion risoma juga Tapi yang beda tipe Sekarang kita pakai Kalau dulu pakai risoma circuit ya Sekarang kita pakai risoma elis Dan untuk upgrade berikutnya Itu di bagian pengiriman Nah jadi Kemarin waktu Sempat ngeblong di Dieng Yang pertama Om Bro ganti disini adalah Selang rimnya menggunakan TDR teman-teman Selang rim menggunakan TDR Terus disc brake depan Itu Om Bro ganti pakai TDR Floating disc brake namanya Nah itu dia Selang rimnya Untuk kaliper masih standar Karena Kalau motor sering kita pakai explore itu Biasanya agak boros di kampas rim ya Jadi nanti kalau kita ganti pakai Berembo itu Berembo banyak yang kawih Soalnya teman-teman Jadinya namanya Rim Bro Hasik Jadi itu harga kampasnya cukup mahal Jadi Om Bro Pak putuskan untuk menggunakan Kaliper aslinya Karena kaliper aslinya itu juga sudah Nissin Nah di bagian berikutnya Di pengireman Itu kemarin Om Bro baru upgrade ini Kita pakai master rim RPD Kanan-kiri ya Itu harganya di Rp1,750 Dan untuk tabungnya kita pakai Merah Ini teman-teman Black Diamond Eh bukan Apa nih Light Tech Nah ini teman-teman semuanya Jadi tabungnya kita pakai Light Tech Kanan-kiri juga Dan itu dia upgrade-nya Jadi untuk Teman-teman ketahui Untuk bagian mesin-mesin Bagian kirian Itu semua masih Original Standar bawaan pabrik ya teman-teman Om Bro gak berani ganti Karena Om Bro tidak ada basic Sebagai mekanik Atau basic sebagai Memiliki skill bengkel Jadi Om Bro gak berani Untuk Upgrade kirian Upgrade Mesin Jadi dia masih standar Bawaan pabrik Cuman Om Bro upgrade Di pengireman saja Karena Kalau Om Bro rasakan sendiri Si Go Go Bro ini Untuk tanjakan itu sudah Cukup Untuk tanjakan-tanjakan Ekstrim itu sudah cukup Dan untuk Kecepatan itu juga Om Bro sakrasa Sudah cukup sih teman-teman Jadi Kalau kita touring itu kan Tidak perlu ngebut ya Yang perlu adalah Menikmati perjalanan Jadi mungkin itu Fasilitas-fasilitas Ya Fasilitas-fasilitas Upgrade-upgrade Yang Om Bro Aplikasikan di Go Go Bro ini Untuk Membuat perjalanannya Om Bro Touringnya Om Bro Bersama Superman Jadi lebih nyaman Dan Om Bro lupa nih Untuk Holder HP Itu kita pakai GUB P30 Semoga bisa terlihat Set Oke Nah itu dia teman-teman Jadi mungkin itu Upgrade dari Si Go Go Bro Kalau ada teman-teman yang bertanya Om Bro Upgrade-nya apa saja Jadi itu di upgrade-nya ya Jadi upgrade pertamanya itu Ada di Jok Motor Kedua ada di Lampu Teman-teman Ini lampu-lampunya Si Go Go Bro Dan yang Berikutnya itu di Box Ini box Boxnya Om Bro Belum pasang Itu tatakannya saja Untuk Sat 39 Om Bro pakai Berikutnya ada di sistem Di spion Spion teman-teman Dan ada di sistem Pengiriman Jadi seperti itu ya Simpelnya Untuk teman-teman yang Kemarin sempat bertanya Update tentang Motornya Om Bro Di channel DK6060 Bro Si Go Go Bro Jadi itu dia update-nya Masih Standar Cuma di upgrade Rimnya saja teman-teman Oke jadi sekian dulu Konten review singkat kita Semoga informasinya Bermanfaat untuk teman-teman Yang memiliki Kuda plastik Sama seperti Om Bro Yaitu si ADV150 Oke terima kasih teman-teman Yang sudah menonton Semoga teman-teman Semuanya tetap dalam keadaan Sehat-sehat dan berbahagia selalu Sampai ketemu Di konten review berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati